Pendekar patung emas jelit 11. J. Hoacat yang nahas. Buat apa, bukankah lebih bagus kalau kita tunggu dia masuk sendiri kemudian baru turun tangan? Tunggu dia masuk sendiri tanya William Ine melengat. Tidak salah, tunggu dia masuk sendiri. Benar, sahut William Ine kemudian sambil mengangguk agaknya dia sudah paham arti perkataan itu tanpa terasa senyuman segera menghiasi bibirnya. SST. Jangan bicara lagi tiba-tiba Tidak memperingatkan diri William Ine. Mungkin dia sudah berada di depan kamar kita dengan suara yang diperkeras sengaja William Ine angkat bicara lagi. Malam ini kita harus lebih berhati-hati, kemungkinan orang itu akan datang lagi. Yang harus hati-hati adalah kau, lebih baik malam ini kamu orang jangan tidur. Kitab pusaka Ie Chin Keng itu sudah kau bawa Tidak mengerutkan alisnya rapat-rapat. Benar sahutnya terpaksa. Dibawa dalam badan jauh lebih aman rasanya. Hei titik sungguh menjengkelkan, entah siapa yang sudah menyiarkan berita kalau kau telah mendapatkan kitab pusaka Ie Chin Keng itu, semula menteri pintu serta pembesar jendela dari anjing langit rasa bumi, kemudian disusul hwasyo berwajah riang dari siau limpai, kuansinggo koai, majikan ular serta terakhir kakek kura-kura. Sejak kini entah masih ada seberapa banyak anjing-anyin bajangan yang datang merebut. Ie Chin Keng kan kita pil musilat yang berisikan kepandaian tertinggi di dalam bulim waktu ini, barang itu merupakan impian dari setiap jago dalam dunia kangong tidak bisa, disalahkan mereka kalau pada datang merebut. William Ine mengambil sendok kemudian diaduk-adukan pada mangkok yang berisikan kuah telur itu sehingga mengeluarkan suara yang nyaring. Kuah telur ini sudah dingin, bagaimana kalau suruh pelayan memanasi terdebi dulu? Tidak perlu, sahuti dan sambil gelengkan kepalanya, aku suka makan yang dingin, kau tidak mau biar aku yang makan. Sambil berkata dengan menggunakan sendok dia mengetuk beberapa kali pada pinggiran mangkok. Ting-ting di susul suara sedang menghitung kuah tanda rasanya yang sedap. Coba lihat seru William Ine sambil tertawa. Seperti sudah lama tidak makan. Selamanya aku memang paling suka kuah telur, coba aku teguk sesendok. Tanda petik. Sambil berkata dia pun menggunakan sendoknya mengetuk pinggiran mangkok kemudian suara sedang menghabiskan kuah itu. Rasanya enak bukan? Tanya Tidak sambil tertawa. Ehem tidak seberapa. Ini yang dikatakan kesukaan setiap orang tidak sama, sejak kecil aku sudah suka makan kuah telur. Ah 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 kenapa? Berbicara sampai di sini, badan bersama-sama dengan kursinya terjengkang ke arah belakang. William Ine dengan cepat meloncat-loncat bangun sambil menjerit keras. Aduh, kau kau kenapa? Di tengah suara jeritan kaget itu mendadak pintu kamar dengan mengeluarkan suara yang keras sudah didorong oleh seseorang, seorang lelaki berusia pertengahan dengan putongan seorang Syu Chai sambil tersenyum berjalan masuk. Tanyanya, Nona, sudah terjadi urusan apa? William Ine sama sekali tidak menduga pihak lawannya berani masuk sebelum dirinya ikut jatuh tidak sadarkan diri, untuk beberapa saat lamanya dia menjadi tertegun. Kau kau siapa? Tanda tanya. Dengan perlahan lelaki berusia pertengahan itu menutup kembali pintu kamar kemudian membungkukan badannya memberi hormat. Chai Heorang-orang Kangou menyebutku sebagai pemuda berwajah tampan cuho Ailo menemui Nona. Begitu William Ine mendengar kalau pihak lawannya adalah Giok bin Longkun itu manusia cabul yang gemar pipi licin tidak terasa air mukanya berubah sangat hebat, serunya. Kiranya kau adalah Giok bin Longkun titik kau titik kau datang kemari punya tujuan apa? Selesai berkata tubuhnya mulai bergoyang kemudian dengan perlahan-lahan rubuh ke atas tanah jatuh tidak sadarkan rediri. Bibir Giok bin Longkun itu manusia cabul kelihatan sedikit bergerak sehingga kelihatan sebaris giginya yang putih bersih sambil tertawar dengan ujarnya. Apa tujuanku? Nona Wi ini sungguh terlalu tolol kalau. Memangnya sudah tahu sebutanku Giok bin Longkun bagaimana tidak tahu maksud tujuanku? Hihihi. Jai berhenti sebentar, senyuman yang menghiasi bibirnya pun berubah semakin menyeramkan, ujarnya lagi sambil tertawa. Tapi aku harus mendapatkan kitab pusaka Ie Chin Keng itu terlebih dulu kemudian baru beri kesenangan kepadamu. Dengan perlahan dia berjalan ke samping tubuh Tiden kemudian rejongkok di sisinya. Tangannya mulai diulur ke dalam saku Tiden untuk memeriksa. Titik mendadak dia menjerit, sangat keras badannya tidak kuasa lagi terbanting dengan amat kerasnya ke atas tanah. Kiranya uratna di tangan kanannya sudah dicengkeram Tiden dengan kerasnya. Tiden yang berhasil mencengkeram tangan kanannya segera membanting tubuhnya ke atas tanah, dirinya dengan mengikuti gerakan tersebut bangkit berdiri dan memutar lengan kanannya itu ke belakang punggung. Perasaan terkejut dalam hati Giyok Bin Longcun tidak kecil, di dalam keadaan yang sangat lemas tubuhnya memutar ke kiri, sedang dua jari tangan kirinya dengan kecepatan bagaikan kilat menusuk ke arah sepasang metal, Tiden. Tiden tertawa dingin, dengan tangan kirinya dia menangkis serangan pihak lawan sedang tangannya yang lain dengan sekuat tenaga mengangkat lengan kanannya ke atas. Pelotak lengan kanannya itu segera terputus dari ruasnya. Giyok Bin Longcun menjerit kesakitan, saat itu dia tak bertenaga lagi untuk memberikan perlawanan, kepalanya dengan lemas ditundukan ke bawah. William In pun dengan cepat meloncat bangun, tangannya dengan cepat menyambak rambutnya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, kemudian dengan menggunakan telapak tangannya dia menghadiahi wajah Giyok Bin Longcun keras-keras, terlihatlah bekas-bekas telapak yang merah menghiasi pipinya. Seluruh wajah Giyok Bin Longcun sudah berubah menjadi merah-membiru dan mulutnya pun darah segar mengucur keluar dengan derasnya, sampai waktu itulah William In baru melepaskan tangannya, ujarnya sambil tertawa dingin Giyok Bin Longcun, Coba sekali lagi katakan perkataanmu tadi. Giyok Bin Longcun mana berani buka mulutnya, terpaksa dia membungkam seribu bahasa. Bangsa cabul ini sudah merusak perempuan banyak sekali sehingga pembesar berbagai tempat punya niat untuk menangkap dia, tidak disangka ini hari bisa terjatuh ke tangan kita. Kau punya rencana serahkan bangsa cabul ini kepada pembesar. Dia menggelengkan kepalanya, manusia seperti ini sesudah ditangkap harus dibunuh mati, jika diserahkan pada pembesar mungkin dia masih bisa melarikan diri. Benar, cepat kita turun tangan. Dengan cepat Tidain menggerakkan tangannya mendorong badan Giyok Bin Longcun ke atas tanah, dengan kakinya menginyak perutnya, ujarnya dengan amat dingin, Hei Chuho Ailo, kau orang masih ada pesan terakhir tidak? Air muka Giyok Bin Longcun berubah menjadi pucat pasi bagaikan mayat, keringat dingin mengucur keluar dengan amat gerasnya. Aku titik aku di tiangan masih punya simpanan uang titik sebesar-sebesar 15 laksatahil. HMM, dengusti dan dengan amat dingin orang bilang Giyok Bin Longcun seorang yang sangat kaya dan gemar akan harta, Ternyata berita ini sedikit pun tidak salah titik lalu apa yang kau mau i. Aku rela menyerahkan uang itu kepadamu asalkan kau orang mau mengempuni jiwaku satu kali ini. Lalu dengan care bagaimana aku pergi menerima uang sebesar 15 laksatahil dari gudang uang itu. Ketika Giyok Bin Longcun melihat Tiden punya maksud untuk menerima, air mukanya sedikit berubah. Di dalam badanku ada secari kertas tanda bukti untuk menerima uang tersebut. Tiden segera bungkukan badannya memeriksa sakunya dan mengambil keluar secari kertas tanda bukti penerima uang yang dimaksud itu, sesudah dibolak-balik melihat sekejap barulah ujarnya sambil tertawa. Uang-uang ini apakah hasil tabunganmu dari perampoaan serta pemegalan yang kau lakukan selama beberapa tahun ini? Buat apa Tilote menanyakan hal ini sahut Giyok Bin Longcun sambil tertawa pahit? Harus aku tanya sampai jelas, sebetulnya benar atau tidak benar? Kalau uang itu hasil membegal dan merampok dusmerarti bukan uangmu sendiri, maka itu kau tidak bisa menebus nyawamu dengan uang-uang ini. Air muka Giyok Bin Longcun segera berubah amat hebat. Kalau begitu kembalikan kertas uang itu. Tiden menyimpan kertas uang itu ke dalam sakunya, ujarnya sambil tertawa. Aku bisa mengambil uang-uang itu pada waktu yang tepat kemudian disebar dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Dengan demikian aku pun sudah membantu kau untuk meringankan dosa-dosamu. Sehabis berkata begitu, kakinya dengan sekuat tenaga menginyak jalan darah tantian hiat pada tubuhnya. Seluruh tubuh Giyok Bin Longcun hanya terlihat tergetar dengan amat kerasnya, air muka yang semula pucat pasi kini berubah semakin putih lagi, ujarnya dengan gemetar, bangsa titik ka sungguh kejam. Tiden menarik kembali kakinya, sahutnya dengan amat dingin. Kau masih ada kesempatan hidup selama setengah jam, di luar. Kota ada sebidang tanah pekuburan, kau cepatlah pergi ke sana. Mencari satu tempat yang baik. Dengan perlahan Giyok Bin Longcun bangkit berdiri, dari mulutnya menyembur keluar darah segar dengan amat gerasnya, kemudian dengan jalan sempoyongan dia membuka pintu kamar dan menerjang keluar dengan cepat, lenyap dari pandangan Wilianen baru tersenyum, ujarnya. Inyakanmu tadi apa sungguh-sungguh bisa membinasakan dirinya? Tidak salah sahuti dan sambil mengangguk, sekalipun dewa turun dari kahyangan pun tidak mungkin bisa menolong dia. Membasmi seorang bajingan cabul memang merupakan suatu pekerjaan yang paling mulia. Eh, HM mari kita lanjutkan dahar kita. Ujar Tiden kemudian, sambil membetulkan bangkunya yang rubuh ke tanah. Keesokan harinya bengkak pada kaki Tiden pun sudah kempis kembali, kedua orang itu sesudah membayar kening kamar bersama-sama berjalan meninggalkan kota itu. Ujar Wilianen di tengah perjalanan, perjalanan kita masih ada tiga hari lamanya baru sampai di rumah, semoga saja jangan terjadi urusan lagi. Aku kira tidak bisa terhindar lagi. Kau mengira masih ada orang yang akan menghalangi perjalanan kita selanjutnya. Tidak salah sahuti Tiden sambil mengangguk. Sepasang alis Wilianen dikerutkan kencang-kencang, sedang senyuman yang menghiasi bibirnya pun bilang lenyap. Akibat yang diterima Kuan Singgo Khoai serta Giyok Bin Langcun dan apa belum cukup memberi peringatan kepada mereka. Mungkin ada sebagian yang merasa takut lalu mengundurkan diri, tapi majikan ular serta kakek kura-kura itu tidak akan berpangku tangan tidak terasa perasaan sedih dan cemas menghiasi seluruh wajah Wilianen. Dengan kepandaian silatmu saat ini sudah tentu tidak akan takuti mereka berdua, tapi ular-ular berbisa dari majikan ular itu sukar untuk dihadapi, jika dia atur barisan selaksa ular di tengah jalan lalu bagaimana dengan kita? Begitu melihat mereka munculkan dirinya jangan segera turun tangan melawan mereka, terjang dulu 2-3 kali kemudian baru berhenti dan lawan mereka, dengan demikian kita tidak mungkin bisa terjerumus ke dalam barisan selaksa ular mereka lagi. Wilianen mengangguk sesudah dirasanya Care ini sangat beralasan sekali. Kalau begitu baiknya kita berbuat seperti itu saja. Titik. Kedua ekor kuda tunggangan mereka berdua dengan cepatnya melanjutkan perjalanan ke depan, pada siang harinya sampailah. Mereka di sebuah kota kecil untuk beristirahat dan dahar, setengah jam kemudian sekali lagi mereka menaiki kuda tunggangannya melanjutkan perjalanan ke depan. Sesudah keluar dari kota kecil itu bayangan asap perumah serta manusia semakin lama semakin jarang dan akhirnya tidak terlihat lagi sama sekali, pemandangan yang sunyi senyap di sekeliling tempat itu menambahkan suasana yang menyeramkan. Agaknya di dalam hati Titik dan sudah merasakan sesuatu, ujarnya kepada Wilianen dengan perlahan. Mulai sekarang kita harus bertindak lebih berhati-hati lagi yang mesahut Wilianen sambil mengangguk. Mungkin. Sudah hampir tiba. Setelah lewat setengah li kemudian di hadapan mereka berdua ternyata tidak salah lagi muncul seseorang yang berdiri dengan tegaknya di tengah jalan. Minus nol 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 nol. Muncul pengemis yang sudah amat tua dengan rambut yang sudah memutih semua. Pada tangannya mencekal sebuah tongkat kayu pada tubuhnya memakai baju dari bahan yang amat kasar dan kuat, panca indirannya tidak begitu jelek sekali hanya saja pada wajahnya terlihat beberapa bekas kulit yang memutih sehingga wajahnya kelihatan seperti peri yang baru muncul dari kuburan. Begitu Tiden melihat orang munculkan diri ternyata seorang pengemis tua dalam hati sedikit merasa di luar dugaan, dia sama sekali tidak bisa mengingat kembali apakah di dalam bulim ada manusia semacam ini, karenanya dengan suara yang perlahan tanyanya pada Wilianen. Tahukah kau siapa orang itu? Tidak tahu sahutnya sambil gelengkan kepalanya. Aku belum pernah dengar di dalam bulim ada seorang nenek yang jadi pengemis. Dia menghalangi perjalanan kita agaknya mengandung niat jahat. Seorang nenek pengemis yang tidak diketahui asal-usulnya buat apa kita takuti dirinya, nanti biar aku yang hadapi dia. Ketika mereka berdua berbicara sampai di situ tunggangan mereka sudah tiba di hadapan nenek pengemis itu. Titan lah yang pertama-tama menahan tali les kudanya, sambil memberi hormat ujarnya, entah bagaimana sebutan Toanio ini. Kenapa menghalangi perjalanan kita? Aku disebut orang sebagai Teng Lokwiso atau Nenek Iblis penghalang jalan sahut. Nenek pengemis itu dengan air muka tidak berubah sedikit pun juga, selamanya pekerjaanku adalah minta sedekah pada orang-orang yang melakukan perjalanan. Hahaha titik tidak tertahanti dan tertawa terbahak-bahak. Dengan menghalangi orang yang melakukan perjalanan hanya untuk minta sedekah bukankah terlalu tidak pakai aturan? Perkataan dari Siow Keheng ini sedikit pun tidak salah sahut Nenek Iblis penghalang jalan itu sambil tertawa juga. Hanya saja dengan care ini minta sedekah selamanya aku belum pernah meleset. Lalu Toanio inginkah apa? Biarlah Siow Keheng sembarang beri apa saja. Mendengar jawaban itu diam-diam tidak menggerutu, dengan nada mencoba tanyanya lagi. Toanio inginkan uang atau barang yang lain? Mau uang, sahut Nenek Iblis penghalang jalan itu. Tapi bila di dalam tubuh Siow Keheng ini ada barang yang jauh lebih berharga dari uang perak. Sedang Siow Keheng diserahkan padaku maka aku akan menerimanya dengan penuh perasaan gembira. Chai Hei hanya punya uang perak saja, barang yang lain tidak ada lagi. Kalau begitu beri aku uang perak itu saja, ehm kenalkah Toa Enelo kepada Chai Hei? Tidak, sahut Nenek Iblis penghalang jalan itu. Selamanya aku tidak pernah punya pikiran untuk kenal dengan siapapun juga, Tiden termenung berpikir sebentar. Jika Chai Hei tidak beri uang kepadamu, kau punya niat berbuat apa? Hihihi tertawa Nenek Iblis penghalang jalan itu dengan amat seramnya. Sesudah bertemu Nenek Iblis penghalang jalan jika tidak mau bongkar harta sendiri untuk mendermat, hal itu merupakan pekerjaan seorang yang amat tolol. Hahaha bukannya Chai Hei sayang terhadap beberapa tahil uang perak tersebut, aku takut Toa Enelo tidak pandang sebelah mata pun terhadap uangku itu. Hal ini harus tergantung pada siau kau mau beri berapa, kalau beberapa tahil perak saja sudah tentu aku tidak akan mau. Dari dalam sakunya Tiden mengambil keluar uang perak seberat 10 tahil kemudian dilemparkan ke arahnya. 10 tahil perak ini coba Toa Ai Oliat cukup tidak? Nenek Iblis penghalang jalan itu segera menyambut uang yang dilempar ke arahnya itu, sesudah ditimang-timang beberapa saat di tangannya segera dilempar kembali ke arah Tiden, ujarnya. Aku kembalikan padamu, terlalu ringan. Sebetulnya Toa Enelo minta berapa baru merasa puas tanya Tiden sambil menerima kembali uang peraknya itu. Paling sedikit 100 tahil perak. Mendengar perkataan itu William In yang berada di sisi Tiden menjadi amat gusar, bentaknya dengan nyaring. Nenek jelek, aku lihat matamu sudah buta agaknya, baiklah, aku beri barang ini saja kepadamu. Tubuhnya yang kecil ramping dengan cepat melayang turun dari atas tunggangannya, serem tetan sinar putih berkelebat dari pinggangnya, dengan kecepatan yang luar biasa menotok kehadapan tubuh Nenek Iblis penghalang jalan itu. Nenek Iblis penghalang jalan hanya tertawa terkekeh-kekeh dengan seramnya, tubuhnya dengan cepat meloncat mundur beberapa kaki ke belakang sedang mulutnya teriaknya dengan keras. Tunggu sebentar, kau sudah tidak mawi nyawa kekasihmu itu. Tanda tanya. William In yang mendengar perkataannya sedikit mengherankan menjadi melengak, sambil menghentikan serangannya dengan gusar tanyanya, kau bilang apa? Jika dia tidak aku beri obat penawar nyawanya tidak akan kuat bertahan. Satu jam lagi sahut Nenek Iblis penghalang jalan itu sambil menuding ke arah Tiden. Ormongan nenekmu. Pedang panjangnya digetarkan, sekali lagi dia menubruk ke arahnya. Dengan cepat seru Tiden begitu melihat gerakannya itu, jangan bergerak, perkataan dari Tuan Yeo ini sedikit pun tidak salah. Begitu William In mendengar Tiden mengakui perkataannya itu dalam hati menjadi sangat terkejut, dengan gugup dia menahan serangannya kemudian menoleh ke arah Tiden sudah terjadi urusan apa. Aku terkena racun yang berbahaya. Kau terkena racun. Tanya William In melengak. Benar, sahuti Tiden sambil mengangguk. Tuan Yeo ini sesudah menerima uang perak itu secara diam-diam sudah melapisi uang itu dengan semacam racun yang sangat berbahaya. Kemudian baru dikembalikan kepadaku, kini tangan kananku sudah kaku tidak sanggup diangkat kembali. Lengan kanannya dengan lemas melurus ke bawah tanpa bergerak, agaknya memang benar sudah terkena racun. Seketika itu juga William In menjadi amat gelusar sekali, sambil menuding ke arah nenek iblis penghalang jalan itu makinya. Nenek jelek terkutuk, kau berani menggunakan care yang kotor melukai orang lain aku adu jiwa dengan kau. Tubuhnya sekali lagi menerjang ke depan, pedangnya dengan kecepatan bagaikan kilat menusuk dadanya, jangan bergerak seruti Tiden cepat. Terpaksa William In menghentikan gerakannya kembali, dengan uring-uringan serunya kau takut. Setiap apa sesudah aku bunuh nenek busuk ini segera aku rebut obat penawar itu untuk mengobati kau. Tidak mungkin, seruti Tiden sambil gelengkan kepalanya. Titik. Terlambat. Racun Toan Yo ini sangat lihai sekali, kini racun itu sudah meresap ke dalam badanku. Lalu bagaimana baiknya tanya William In dengan perasaan terkejut bercampur cemas. Dengan perlahan Tiden angkat kepalanya memandang nenek iblis penghalang jalan itu, sambil tertawa sedih ujarnya. Toan Yo racunmu ini apa namanya ternyata begini lihai kerjanya. Hihihi. Titik. Tertawa lagi nenek iblis penghalang jalan itu dengan amat menyeramkan. Obat itu adalah sucuhun sikobun atau racun pencabut sukma penghancur tulang, cukup terkena sedikit saja sudah lebih dari cukup untuk membunuh seseorang. Tubuh Tiden bergoyang dengan kerasnya, tanyanya lagi. Toan Yo, kenapa kau mau bunuh aku dengan menggunakan racun itu? Hihihi aku belum tentu pasti membunuh kau, asalkan kau bisa mengabulkan permintaanku segera akan memperoleh obat penawar tersebut. Seratus tahil uang pelak itu? Itu hanya omongan guyon saja, sahut nenek iblis penghalang jalan itu sambil gelengkan kepalanya, sekalipun kau beri selaksa tahil uang pelak kepada ku belum tentu aku mau menerimanya. Kalau begitu apa yang dimaui Toan Yo kitab pusaka Ie Chin Keng. Hihihi, sayang-sayang seru Tiden sambil menghela nafas panjang. Kitab pusaka Ie Chin Keng itu sudah tidak berada di tanganku lagi. HMM HMM. Jangan menipu aku, kitab pusaka Ie Chin Keng saat ini masih berada tanganmu. Sungguh, seru Tiden dengan air muka serius. Kemarin ketika masih berada di dalam kota Hoki yang sian secara diam-diam Chai Hai sudah suruh seseorang mengirim kitab pusaka Ie Chin Keng itu bawa pulang ke dalam benteng Pek Kiampo, dengan sangat dingin nenek iblis penghalang jalan itu mendengus. Kau perbolahkan aku memeriksa badanmu. Boleh titik boleh sahuti Tiden sambil mengangguk. Jika kau temukan maka aku akan sembelahkan kitab itu kepadamu tanpa syarat. Ketika nenek iblis penghalang jalan itu mendengar dia menjawab dengan begitu ringannya dalam hati dia sedikit percaya juga, ujarnya kemudian. Baiklah, aku mau percaya omonganmu itu sekalang aku mau beri waktu pada kalian berdua. Kau harus mengusahakan di dalam dua hari ini mengejar kembali kitab pusaka Ie Chin Keng itu. Tapi orang itu sudah berangkat satu hari satu malam, bagaimana aku bisa mengejarnya? He mudah sekali, sahut nenek iblis penghalang jalan itu sambil menunjuk ke arah wilian in kuda tunggangan Buddha itu merupakan seekor kuda jempolan, seharusnya dia bisa mengejar orang itu. Tapi kau sudah bilang aku hanya bisa bertahan satu jam saja titik. Titik. Kau suruh dia pergi kejar, potong nenek iblis penghalang jalan itu dengan cepat, sedang kau tinggal bersamaku, aku bisa memberi sedikit obat penawar untukmu sehingga racun itu tidak sampai bekerja lebih cepat. Eh, suatu ide yang sangat bagus sahut titik dan sambil mengangguk. Jika kau sudah setuju cepat suruh dia berangkat. Dengan perlahan titik dan menoleh ke arah wilian in, ujarnya, Nonawi, kau pergilah mengejar orang itu kembali. Tapi setelah aku berhasil mengejar orang itu, kita harus bertemu di mana? Degan menggunakan tongkatnya nenek iblis penghalang jalan itu menuding ke arah utara, ujarnya. Di sebelah sana ada sebuah hutan cemara yang sangat rapat, kau sudah dapat melihat belum? Segera wilian in menoleh ke arah yang ditunjuk terlihatlah kurang lebih satu li dari tempat itu terdapat sebidang tanah yang ditumbuhi pohon cemara dengan rapatnya, segera dia mengangguk. Eh, sudah tahu. Kita akan menanti kau di dalam sebuah kuil bobrok di tengah pohon cemara itu, Pada hari lusa saat seperti ini jika aku tidak melihat kau kembali dengan membawa kitab pusaka Ie Chin Keng itu maka aku segera akan bunuh mati dia. Wilian in tidak mengucapkan kata-kata lagi, segera dia meloncat naik ke atas kuda angsan heknya dan dilarikan dengan cepat ke depan. Nenek iblis penghalang jalan itu sesudah melihat bayangan wilian in lenyap dari pandangan barulah hujarnya kepada ti denayoh jalan, Kita tunggu di dalam kuil bobrok itu. Cai ha kini merasa setengah badan sudah menjadi kaku, jika naik kuda mungkin bergerak sedikit saja segera akan terjatuh. Tangan kirimu masih bebas, gunakan tangan kirimu untuk mencekal tali les kuda. Bukankah kau bisa beri aku sedikit obat pemunah? Tunggu sesudah tiba di dalam kuil bobrok itu kita bicarakan lagi. Ti den tidak bisa berbuat apa-apa lagi, terpaksa mengikuti perkataannya dengan menggunakan tangan kiri mencekal tali les kuda, sesudah duduk tenang barulah dengan perlahan dia jalankan kudanya menuju ke arah hutan cemara itu. Nenek iblis penghalang jalan pun segera mengikuti dari belakang tubuhnya, ujarnya dengan geram. Hei cepat sedikit larinya, jangan perlahan-lahan seperti itu. Ti den tetap tidak ambil terduli dengan perlahannya dia maju ke depan, ujarnya kemudian. Sungguh aneh sekali, dahulu bagaimana Chai Hei belum pernah dengar sebutan To'anyo ini. Dulu aku tidak disebut Nenek iblis penghalang jalan lalu siapa nama To'anyo yang sebetulnya. Aku sudah ada 20 tahun lamanya tidak pernah berkelana di dalam dunia Kango, pada 20 tahun yang lalu aku disebut sebagai Tokmeijin atau perempuan cantik terbisa. Oh oh titik seruti dan kaget. Kiranya To'anyo adalah Tokmeijin yang pernah mengdetarkan dunia Kango pada masa yang silam, Tapi Chai Hei dengar sewaktu muda To'anyo sangat cantik sekali bagaimana kini bisa berubah menjadi begini rupa. Kau tanya belang-belang putih pada wajahku ini, benar, kenapa bisa begitu? Sesudah kau ketahui sebutanku, sudah tentu tahu juga ilmu andalanku yang paling utama bukan? Tak usah uti dan sambil mengangguk. Katanya To'anyo paling gemar menyelidiki berbagai macam racun, kau adalah jago ahli di dalam penggunaan racun. Belang-belang putih pada wajahku ini akibat dari penyelidikan racun-racun itu. Oh 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 kiranya begitu seruti dan sambil memandang ke arah wajahnya. Hanya dikarenakan gemar bermain racun mengakibatkan wajah yang cantik menjadi jelek, Bukankah hal itu terlalu sayang? Sudah tentu sedikit tidak berharga, hanya saja akhirnya aku berhasil membuat suatu racun yang tanpa bandingan di dalam bulim pada saat ini. Tapi apa gunanya? HMM HMM, jika tidak berguna ini hari kau tidak akan mengikuti aku dengan demikian penurutnya. Tanda petik. Aduh celaka teriak tiden tiba-tiba. Kaki kiriku sudah tidak bisa bergerak lagi. Jangan berteriak lagi, nanti sesudah sampai di kuil aku beri kau sedikit obat penawarnya. Sesaat mereka bercakap-cakap itulah mereka berdua sudah memasuki hutan cemara itu. Kuil bobrok yang dimaksud merupakan kuil gunung yang terletak di tengah-tengah hutan cemara itu, walaupun dari luaran kelihatannya sudah rusak dan hampir roboh tapi masih cukup aman untuk digunakan sebagai tempat meneduh dari hujan. Sesampainya di depan kuil itu tiden hanya merasakan sepasang kakinya sudah menjadi kaku tidak bisa bergerak lagi, ujarnya kemudian sambil memegang kencang kudanya. Aku tidak bisa bergerak lagi. Nenek iblis penghalang jalan itu segera mencengkeram baju punggungnya kemudian menyeret dia ke dalam kuil tersebut. Tapi baru saja berjalan hingga ruangan dalam mendadak matanya terbentur dengan sesuatu secara mendadak air mukanya berubah sangat hebat teriaknya. Bagus sekali, siapa yang tidak tahu diri. Berbicara sampai di tengah jalan mendadak tubuhnya tergetar amat hebat kemudian rubuh terjengkang dengan perlahan ke arah depan. Kiranya dia sudah melihat di atas dinding di dalam ruangan kuil itu tertuliskan delapan huruf yang amat besar. Nenek iblis penghalang jalan, saat kematianmu sudah tiba. Hanya saja untuk sesaat lamanya dia sama sekali tidak menduga kalau di dalam kuil itu sudah bersembunyi seorang musuh pada saat dia memaki dengan perasaan gusar bercampur terkejut. Itulah terlihatlah sesosok bayangan tubuh manusia secara mendadak berkelebat dari belakang pintu kuil, satu kali totokan dengan tepat menghajar jalan darah Ye U Ming Hiat pada punggungnya. Karenanya sebelum dia selesai berbicara tubuhnya sudah rubuh ke atas tanah. Orang yang bersembunyi di balik pintu kuil kemuian membokong melancarkan serangan ke arah nenek iblis penghalang jalan itu bukan orang lain melainkan William In adanya. Tubuh Tiden ikut dengan nenek iblis penghalang jalan itu rubuh ke atas tanah ujarnya sambil tertawa. Sejak tadi sulah kuduga kau bisa berbuat begini. Sambil tersenyum William In membimbing gaya bangkit berdiri. Bagaimana rasanya sekarang? Seluruh badanku tidak bisa bergerak lagi. William In segera membimbing tubuhnya bersandar pada dinding kuil kemudian membalikan badan nenek iblis. Penghalang jalan itu, tangannya dimasukkan ke dalam sakunya mengambil keluar tiga buah botol kecil yang terbuat dari batu pualam. Terlihatlah di dalam ketiga botol itu berisikan obat-obat bubuk dengan warna kuning, putih serta hitam, melihat hal itu tanpa terasa lagi dia mengerutkan alisnya rapat-rapat. Hei titik yang mana merupakan obat penawar tanyanya. Lebih baik sadarkan dia terlebih dulu kemudian baru bertanya lebih jelas. William In terpaksa meletakkan kembali ketiga buah botol porselen itu, sesudah menotok jalan darah kaku pada tubuh nenek iblis. Penghalang jalan itu barulah dia membebaskan jalan darah ye iming hiatnya. Hei titik kali ini kau yang sudah menolong jiwaku ujar Tiden sambil menghela nafas panjang. Seharusnya kali ini aku mengucapkan terima kasih kepadamu. Hem, kenapa sungkan-sungkan begini? Tiden tersenyum, dengan cepat dia berganti bahan pokok pembicaraan. Nenek iblis penghalang jalan ini sebetulnya merupakan Tok Mei Jin Hon Giok BWE yang pernah menggetarkan dunia kangowo pada masa yang silam, tentu kau pernah dengar sebutan itu bukan? Oh oh jirit William In dengan amat terkejut. Tapi aku dengar Tok Mei Jin Hon Giok BWE merupakan seorang yang paling cantik dalam dunia kangowo sedangkan diakini merupakan seorang nenek yang amat jelek. Dia bilang-belang-belang putih pada wajahnya itu merupakan akibat dari percobaannya terhadap obat beracun. Tidak aneh kalau dia sangat lama tidak munculkan dirinya di dalam bulin, kiranya dia malu untuk bertemu dengan orang. HMM, kau sudah sadar kembali. Tidak salah, nenek iblis penghalang jalan itu memang sudah sadar kembali. Agaknya dia sedang berusaha menggerakkan tubuhnya, terlihatlah pada belang-belang putih pada wajahnya itu memancar keluar sinar merah yang samar-samar. Makinya dengan amat gusar. Budak jelek, kiranya kau. William In segera maju ke depan menggampar pipinya dengan amat keras. Ayo maki lagi, aku segera akan cabut mulutmu. Terpaksa nenek iblis penghalang jalan itu mendengus saja tanpa berani memaki lagi. Hei aku tanya kau, kau mau mati atau mau hidup? Tanya William In dengan keren. Aku pilih mati, cepat kau turun tangan. William In menjadi melengak kau cari mati. Tanda petik. William In mengambil kembali ketiga buah botol dari atas tanah, tanyanya. Ketiga macam obat bubuk ini yang mana merupakan obat penawar? Tidak tahu. William In menjadi amat gusar, bentaknya setengah menjerit. Kamu tidak mau bilang nanti aku bunuh kau. Ehemem tunggu apa lagi? Melihat sifatnya yang ketus seperti batu cadas itu untuk beberapa saat William In dibuat serba salah, sambil menggigit kencang bibirnya kemudian baru ujarnya lagi. Asal kau mau beritahu botol yang mana berisikan obat penawar, bagaimana kalau aku lepaskan kau? Hem titik hem titik jangan harap sahut nenek iblis penghalang jalan itu tetap dengan nada yang amat dingin. William In dibuat tidak bisa berkutik lagi, terpaksa dia menoleh ke arah Tiden minta pendapatnya. Dia tidak mau mengaku botol yang mana berisi obat penawar, lalu bagaimana baiknya? Kau dengar saja perintahku kemudian melaksanakannya titik. Sekarang cabut pedangmu. William In menurut dan mencabut keluar pedangnya dari dalam sarung. Kemudian, kerek keluar bijah matanya. William In segera menempelkan ujung pedangnya ke pinggiran kulit mati sebelah kanan nenek iblis penghalang jalan itu, lagaknya seperti sungguh-sungguh hendak mengorek keluar bijah matanya. Air muka nenek iblis penghalang jalan itu segera berubah pucat pasi bagaikan mayat, teriaknya ngeri. Jangan titik aku nanti beritahu. HMM titik cepat katakan. Bubuk yang kuning adalah obat penawar itu. Lalu bagaimana cara menelannya? Tanya William In lagi sambil menarik kembali pedangnya. HMM titik dengus nenek iblis penghalang jalan itu dengan gemasnya. Minumkan satu tetes sudah cukup. Dengan cepat William In mengeluarkan bubuk obat berwarna kuning itu pada telapak tangannya kemudian disodorkan ke hadapan titik dengkau bukalah mututmu, biar aku yang bantu kau. Tidak, berikan dia terlebih dulu. William In berpikir care ini pun memang benar, maka dengan langkah perlahan dia berjalan kembali ke samping tubuh nenek iblis penghalang jalan itu, bentaknya. Buka mulutmu, cepat kau makan dulu obatmu ini. HMM titik sudahlah, tidak ku sangka kegagahanku pada masa yang silam harus habis di hari ini. Hui bubuk putih itu baru obat penawar yang sebenarnya. Nenek busuk, maki William In dengan gusar. Jika bukannya tito aku selalu waspada kurang sedikit kau tipu mentah-mentah lagi. Sehabis berkata dia membuang botol obat berwarna kuning itu ke atas tanah dan mengambil bubuk yang berwarna putih, sesudah mengeluarkan sedikit diangsurkan ke dekat mulutnya. Ayo oh, kau makan dulu obat ini. Nenek iblis penghalang jalan itu tidak melawan, dengan buka mulutnya lebar-lebar dia menelan habis obat bubuk itu. Setelah ditunggu BPR pas saat William In tetap tidak melihat perubahan apapun pada dirinya, barulah dia mengeluarkan lagi bubuk itu dan diberikan pada Tidane. Begitu obat itu masuk ke dalam mulutnya Tidane segera merasakan suatu hawa dingin merembes masuk ke dalam perutnya kemudian hawa dingin itu berubah menjadi suatu aliran yang amat. Pangs mengaliri seluruh badannya, dalam hati DL atau obat itu memang betul-betul obat penawar, tanyanya kemudian. Hoi nenek iblis penghalang jalan, bubuk kuning itu sebetulnya obat apa? Mihun yok atau obat pembingung sukma, siapa saja yang menelan obat itu segera akan menjadi gila. Eh melalui bubuk hitam itu adalah bubuk sanhun si kokhun tersebut? Baru saja nenek iblis penghalang jalan itu hendak memberikan jawabannya mendadak seperti sudah mendengar sesuatu air mukanya terlihat berubah sangat hebat sekali, dengan perasaan terkejut bercampur cemas ujarnya. Aduh celaka! Hei budak cepat bebaskan jalan darahku, kalian segera akan berubah menjadi setumpukan tulang-tulang putih. Melihat sikapnya yang sungguh-sungguh dan amat serius tidak urung William Ine dibuat merasa terkejut juga, bentaknya, kau jangan omong kosong. Benar seru Tiden juga. Hoi nenek iblis penghalang jalan apa arti perkataanmu itu? Kenapa kalau kita tidak bebaskan jalan darahmu maka kita akan berubah menjadi tulang-tulang putih? Yew Toa Hei sudah bawa kawanan ular berbisanya kemari sungguh tanya Tiden dengan amat terperanyat sehingga, hampir-hampir meloncat bangun kenapa aku sama sekali tidak dengar suaranya? Dia masih berada kurang lebih ratusan kaki jauhnya dari kubil ini, sudah tentu kau tidak mungkin bisa dengar. Lalu bagaimana kau bisa mendengar suaranya? Tanya Tiden dengan penuh keheranan. Aku sendiri juga tidak dengar, tapi ketika tadi ada angin yang bertiup datang di tengah tiupan angin itu secara samar-samar. Membawa bau yang amat amis sekali. Ular-ular berbisa dari majikan ular Yew Toa Hei itu aku paling jelas mengetahuinya, hawa itu memang tidak salah lagi bau dari ular-ular berbisanya, berbicara sampai di sini dia berhenti sebentar, kemudian sambungnya lagi, cepat bebaskan aku kalau tidak mungkin akan terlambat. Dengan perlahan Tiden bangkit dan berjalan keluar dari kubil untuk melihat ujarnya kemudian sambil kembali ke dalam ruangan. Tentu dia atur barisan selaksa ularnya terlebih dahulu di sekeliling kubil ini dengan perlahan-lahan, jika kau tidak percaya omonganku nanti jangan menyesal. Aku bisa percaya omonganmu itu, tapi menunggu sesudah dia munculkan diri baru bebaskan dirimu kiranya juga belum terlambat. Tapi sesudah kau melihat munculnya dia saat itu sudah sangat terlambat ujar nenek iblis penghalang jalan itu dengan amat gusar. Ya aah titik terserah, seru Tiden sambil langkat bahunya. Kemarin pagi aku sudah pernah menyajal ular-ular beracunnya, walaupun aku tergigit oleh ularnya itu tapi tidak selihai apa yang aku duga sebelumnya, aku percaya masih punya kekuatan untuk melawan mereka. Sebaliknya ketika Willian In mendengar mereka sedang membicarakan soal ular air mukanya tidak terasa berubah menjadi amat murung ujarnya dengan cemas. Kini kau sudah bisa turun tangan belum? Sudah sahuti Tiden sambil mengangguk. Seluruh badanku sudah bisa bergerak semua. Hem titik hem koma kau jangan terlalu tidak pandang barisan selaksa ularnya majikan ular itu, timbrung nenek iblis penghalang jalan itu sambil mendengus. Keadaan pada kemarin pagi aku sudah melihat semuanya, saat itu majikan ular tidak berada di atas bukit itu sedang di atas bukit pun banyak tumbuh bambu dengan lebatnya sehingga kau masih bisa menggunakan. Ilmu meringankan tubuhmu untuk melarikan diri, tapi situasi pada tempat ini sangat lain Tiden tersenyum. Sekalipun tidak sama aku juga ingin menyajal, melarikan diri bagaimanapun juga bukan suatu care yang tepat. Hem di dalam dunia kangow saat ini hanya aku seorang yang bisa memecahkan barisan selaksa ularnya majikan ular itu, jika kau ingin bertempur melawan mereka tentu akan menemui binasa. Mendengar perkataan itu dalam hati diam-diam Tiden merasa sedikit bergerak sambil memandang tajam wajahnya dia bertanya lagi. Kau punya care apa untuk menolak dan memecahkan barisan selaksa ularnya? Kau bebaskan jalan darahku dulu, aku segera akan melaksanakannya untuk kalian lihat. Tidak, sahuti dan ketus. Kau bicara lebih dulu. Kalau aku beritahukan kepadamu kau mau melepaskan aku tidak? Asalkan kau tidak cari gara-gara lagi kepadaku untuk minta kita pusaka Ie Chin Keng yang kau maksud itu sudah tentu aku mau melepaskan kau pergi. Nenek iblis penghalang jalan menundukan kepalanya termenung berpikir sebentar kemudian barulah sabutnya. Baiklah, bubuk obat berwarna kuning itu bisa melawan barisan selaksa ularnya majikan ular, cepat kau ambil bubuk itu dan sebarkan di sekeliling kuil, dengan demikian kita tidak akan takut lagi terhadap serangan ular-ular berbisa itu. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bagian 19 Tiden segera memungut botol yang berisikan bubuk berwarna kuning itu, sambil memperhatikan botol tersebut ujarnya. Tadi kau bilang isi bubuk kuning ini adalah obat mihuniok apa bubuk ini juga bisa digunakan untuk memabokah ular-ular berbisa? Tidak salah, sahut nenek iblis penghalang jalan itu sambil mengangguk. Bubuk mihunioku itu bisa membuat kesadaran orang menjadi kacau, juga bisa digunakan pula untuk menggilakan binatang-binatang buas. Tapi jika ular-ular berbisa itu menjadi gila, bukankah malah semakin sukar untuk menghadapinya? Tanda petik. Di dalam bubuk kuning itu sudah aku campur dengan belerang, jika ular-ular berbisa itu mencium baunya belerang mereka tidak akan berani menyerbu ke dalam kuil lagi. Sudahlah, jika kau tidak mau membebaskan jalan darahku, cepatlah sebarkan bubuk kuning itu di sekeliling kuil, jangan banyak omong lagi. Tidak tersenyum, segera dia meloncat ke tengah kuil dan membuang penutup botolnya, sesudah itu barulah menyebarkan bubuk kuning tersebut ke sekeliling kuil bobrok itu, di dalam sekejap saja sudah terlihatlah bubuk kuning itu dengan berbentuk lingkaran melingkari kuil itu. Ujarnya kemudian titik. Hei nenek iblis penghalang jalan, aku mau beritahu sesuatu urusan kepadamu. Hem titik kau mau ingkari omonganmu dengus nenek iblis penghalang jalan itu dengan amat dingin. Bukan, nanti sesudah menghancurkan barisan selaksa ularnya majikan ular aku segera akan melepaskan kau pergi, aku mau bilang sebetulnya aku tidak memperoleh itu kitab pusaka Ie Chin Keng seperti yang sudah disiarkan di dalam bulin, Berita itu sengaja disebarkan oleh setan pengecut serta si naga mega hang mongling dari benteng Pek Kiam Po untuk bertujuan mencelakaiku. Hem titik siapa itu setan pengecut tanya nenek iblis penghalang jalan itu lagi sambil mendengus. Tidak tahu, dia memakai sebuah kerudung dari kain hitam pada wajahnya sehingga tidak kelihatan air muka yang sebetulnya, karena itu aku memanggil dia sebagai si setan pengecut, dia menyelusup masuk ke dalam benteng Pek Kiam Po menculik pergi nonawi, akhirnya aku temui mereka dan melukai sedikit kulit-kulit kepalanya dan menolong nonawi kembali, Mungkin karena dia tidak bisa mengalahkan aku sengaja sekongkol dengan hang mongling menyebarkan berita kosong itu, mengatakan aku sudah memperoleh kitab pusaka Ie Chin Keng yang sudah lama hilang itu. Aku pernah dengar katanya hang mongling itu hendak dikawinkan dengan nonawi ini, bagaimana secara mendadak bisa bentrok dengan pihak benteng Pek Kiam Po. Soal ini, sahuti dan tersenyum. Sebenarnya soal ini dikarenakan sifatnya yang jelek dan suka pelesir, sering sekali secara diam-diam dia keluar dari benteng cari perempuan, berita ini akhirnya diketahui nonawi sehingga begitulah Wipocu di dalam keadaan gusar sudah putuskan hubungan ini, dia mengira akulah yang sudah merusak hubungannya itu karenanya di dalam keadaan gusar sudah melakukan pekerjaan ini. Walaupun aku tidak tahu jelas persoalannya, tapi kau memang mungkin sengaja hendak merusak perkawinan mereka. Benar atau bukan aku wagah debat dengan kau, asalkan kau mau percaya kalau aku tidak mendapatkan kitab pusaka Ie Chin Keng itu sebentar lagi pasti aku lepaskan kau pergi, setelah itu aku harap kau jangan datang mencari gara-gara lagi kalau tidak jangan salahkan pedangku tidak kenal lempun. Aku sudah bunuh mati tiga orang kini tidak mungkin akan memperlakukan istimewa terhadap dirimu. Baru saja dia selesai berbicara mendadak terdengar suara mendesis yang sangat perlahan tapi ramai berkumandang datang dari delapan penjuru angin airmu. Kau ilian in berubah amat hebat, teriaknya, majikan ular sudah datang. Dengan perlahan ti den mencabut keluar pedangnya, ujarnya sambil tertawa dingin lebih bal kakek kura-kura futong song itu pun ikut datang kemari. Baru saja dia bicara terdengarlah si majikan ular Ye Utoahe sudah berteriak dengan amat keras dari luar kuil. Hei nenek tua yang berada di dalam kuil, cepat keluar untuk bicara. HMM.HMM.HMM.Kalau mau buang kentut cepat dilepaskan balas nenek iblis penghalang jalan itu dengan amat dingin. Majikan ular Ye Utoahe berdiam sebentar tidak bicara, kemudian ujarnya lagi, kenapa kau tidak keluar? HMM.Jika mau temul aku cepat bergelinding masuk. HMM.HMM.Baikelah sahut majikan ular Ye Utoahe sambil tertawa terbahak-bahak. Kita bicara secara begitu pun boleh juga, sekarang beritahu dulu pada lohu kau menyebut dirimu sebagai nenek iblis penghalang jalan tapi selamanya lohu belum pernah mendengar sebutan ini di dalam buling. Siapa sebetulnya kau? Hei manusia jelek jangan berkentut di sana, orang lain mungkin takuti kau sebagai majikan ular tapi aku tidak akan takut. Hahaha kalau tidak takut kenapa tidak berani keluar untuk bertemu? Dengan perlahan nenek iblis penghalang jalan itu menoleh ke arah Tiden sambil ujarnya dengan perlahan. Cepat bebaskan totokan jalan darahku, biar aku keluar menemui bangsat jelek itu. Tidak bisa sahut Tiden sambil gelengkan kepalanya. Jika kau berbalik muka dan berdiri satu garis dengan mereka bukankah menambah kerepotan bagiku, nenek iblis penghalang jalan itu menjadi teramat gusar. Kau sudah sebarkan bubuk mihuniok itu di sekeliling kuil, masih takut apa lagi? Tiden dengan perlahan menyandarkan tubuhnya ke samping jendela dekat pintu kuil itu untuk melongo ke depan, terlihatlah majikan ular Ye Utoahe sedang berdiri kurang lebih 10 kaki dari kuil bobrok di mana mereka berada, sedang ular-ular beracunnya persis berdiri di depannya menanti perintah penyerbuan, segera dia mengundurkan kembali ke sisi nenek iblis penghalang jalan itu sambil sahutnya dengan perlahan. Ular-ular beracunnya kini berada kurang lebih 5 kaki dari bubuk mihuniok yang kita sebar pada sekeliling kuil ini sedang dia pun masih berdiam diri menanti. Aku harus menunggu dulu kehebatan dari obat mihuniokmu itu, jika sudah membuktikan kalau bubuk itu cukup untuk menahan serangan ular-ular itu, barulah aku mau bebaskan dirimu. HMM, dengus nenek iblis penghalang jalan itu sedikit mangkel kau bangsa cilik sungguh banyak curiga, apakah kau kira aku sudah menipu kalian? Hektometer jika kau tidak pandai menipu orang, aku pun tidak akan terkena racun suhun si kok bunmu yang lihai itu. Baru dia selesai bicara terdengar majikan ular Yew Toa Hei yang berada di luar kuil sudah mengemer dengan keras, Hoi nenek jelek, kenapa kau tidak bicara? Mataku sudah mulai mengantuk malas kalau suruh bicara dengan kau tua bangkotan. Kau apakan bangsa cilik itu dia belum mati? Hei nenek jelek suruh majikan ular lagi dengan keras. Kau percaya budak itu sungguh-sungguh pergi mengejar kitab pusaka Ie Chin Teng itu untukmu. Sudah tentu. Lohu beritahu padamu, kau sudah tertipu. Oh hab begitu sahut nenek iblis pengbalang jalan itu dengan perasaan wegah. Pagi ini kakek kura-kura pernah mengikuti jejak mereka sejak meninggalkan kota Hoki yang sian. Dan makanya ketika kau menghalangi perjalanan mereka kemudian menawan bangsa cilik itu dia sudah melihatnya semua dengan amat jelas. Kau kira budak itu sungguh-sungguh pergi mengejar kitab pusaka Ie Chin Teng itu? Hahaha. Titik sesudah ampe di tengah jalan budak itu suduh putar jalan menuju kemari. Lohu sekali pandang aja sudah tahu kalau budak itu punya maksud untuk menolong orang, karenanya tidak lanjutkan menguntit dirinya. Kemungkinan sekali budak itu kini sudah bersembunyi di dalam kubil itu. Kalau betul lalu bagaimana seru nenek iblis penghalang jalan itu setengah jengkel. Budak itu bukan tandinganku, dia tidak sanggup memukul rubuh aku dia jangan harap bisa memperoleh obat penawar itu. Hoi nenek jelek, daripada kita saling bentrok satu sama lainnya lebih baik kita rundingkan secara bersama-sama saja. Sesudah kau memperoleh kitab pusaka Ie Chin Teng itu bagaimana kalau kita bertiga sama-sama mempelajarinya? Hoi bangsa tidak tahu diri, kau boleh pergi mimpikan impianmu yang lucu itu. Hihi titik jika kau tidak mau menyanggupi terpaksa hanya satu jalan kematian yang akan kau terima. Kentutmu. Tanda petik. Cukup lohu meniup seruling ini, maka di dalam sekejap saja badanmu hanya tinggal tulang-tulang putih yang bertumpuk. Kentutmu kali ini semakin bau lagi. Agaknya majikan ular Ye Utoahe sudah dibuat gelusar oleh omongannya yang ketus itu, teriaknya tiba-tiba. Fu Heng, baik-baik jaga belakang kuil, jangan sampai membiarkan nenek jelek ini melarikan diri. Segera terdengarlah suara sahutan dari kakek kura-kura Fu Tong Seng yang agaknya berasal dari belakang kuil. Ye U Heng harap legakan hati, sekalipun nenek jelek itu punya sayap juga jangan harap bisa meloloskan diri. Hoi nenek jelek seru majikan ular lagi dengan keras. Sekali lagi lohu beri waktu bagimu untuk pikir-pikir, jika telur busuk mulut makmu potong nenek iblis penghalang jalan itu sambil memaki. Kau masih punya kepandayan selihai apa silahkan gunakan semua, tidak perlu menggonggong lagi seperti angin busuk di tempat ini. Baiklah teriak majikan ular dengan amat gusar, kau boleh coba-coba rasakan kelihayanku. Tidak lama kemudian terdengarlah mengalunya suara irama seruling yang amat merdu berkumandang memenuhi seluruh penjuru tempat. Tiden serta wiliau iri dengan tergesa-gesa meloncat ke depan jendela untuk melongok ke depan, terlihatlah kawanan ular-ular beracun itu setelah mendengar suara irama seruling tersebut segera menjulurkan lidahnya dan mulai bergerak seekor demi seekor mendekati kuil bobrok tersebut. Sebaris demi sebaris, seekor demi seekor bagaikan adanya berlaksa tentera yang sedang menyerbu terlihat sinar yang sangat menyilaukan mata memancar keluar dari sekitar tanah kuil itu, kurang lebih 500 ekor ular berbisa sudah mulai menyerbu datang. Melihat hal itu tanca terasa lagi bulu kuduk willian in pada berdiri, ujarnya dengan perlahan. Jika bubuk mihun yok di atas tanah itu tidak mempan, ini hari kita akan alami nasib yang lebih mengenaskan lagi. Kau pergilah menyaga pintu belakang ujar Tiden kemudian untuk sementara jangan sampai membiarkan kakek kura-kura itu menemui dirimu, tidak peduli bubuk mihun yok itu mempan atau tidak nanti kita serbu mereka secara mendadak supaya mereka menjadi kebuakan setengah mati. EHM.Sahut willian in sambil mengangguk kemudian dengan sekali lompatan berdiri bersiap-siap di samping jendela di pintu belakang kuil itu, beratusan ekor ular berbisa bagaikan riak ombak di tengah sungai dengan dasyatnya mulai mendekati kuil itu lagi. Suara irama seruling yang bergema semakin lama semakin cepat, sedang gerakan ular itu pun semakin lama semakin cepat bagaikan kilat, di dalam sekejap mati saja ular-ular beracun yang paling depan sudah mendekati lingkaran bubuk mihun yok yang tersebar di sekeliling kuil itu. Begitu ular-ular beracun itu mencium bau dari bubuk mihun yok bagaikan baru saja terkena percikan api seketika itu juga putar tubuh dan berputar balik ke belakang. Jika dipandang dari tempat kejauhan pemandangan tersebut persis seperti ombak yang memukul pantai kemudian membalik lagi. Tapi walaupun begitu tidak seekor pun dari ular-ular beracun itu yang berhasil melewati garis tersebut. Melihat hal itu majikan ular Yew Toa He menjadi amat terperanyat, dengan cepat dia menghentikan tiupan serulingnya. Fuheng, bagaimana keadaan di belakang? Keadaannya tidak menguntungkan, seru kakek kura-kura yang berada di belakang kuil dengan amat terkejut. Ular-ularmu itu pada bentrok dan saling membunuh sendiri. Neneknya teriak majikan ular dengan amat gusar. Tentu nenek jelek itu sudah sebarkan suatu barang di sekeliling kuil itu. Anjing kentut matnya. Dengan cepat dia melintangkan serulingnya kembali membunyikan irama yang lain, agaknya dia mau menarik tenteranya itu. Tapi ular-ular beracun itu sudah kehilangan kendalinya oleh sebab pengaruh obat mihun Yew tersebut. Begitu mendengar suara seruling itu selain di antara sebagian kecil yang berhasil meloloskan diri dari bencana, sebagian besar ular-ular beracun itu sudah pada bentrok dan saling membunuh di antara sesamanya, suasana menjadi sangat ramai sekali. Melihat ular-ular berbisanya tidak mau mendengar perintah, majikan ular Yew To'ahe semakin gusar bercampur terkejut, sambil meloncat-loncat menahan hawa amarahnya dia berteriak dengan keras. Hoi, nenek bangsat! Kau menggunakan barang apa mengganggu ular-ular lohu itu? Hahaha menggunakan bekas air pencuci kaki makmu. Majikan ular Yew To'ahe tidak bisa menahan kegusarannya lagi, sambil mengaum keras sekali lompat menerjang ke arah kuil itu. Tiden begitu melihat dia menerjang ke dalam kuil dengan cepat jari tangannya melancarkan totokan membebaskan jalan darah kaku pada badan nenek iblis penghalang jalan itu, kemudian sekali lagi meloncat kebalik pintu untuk bersembunyi. Beraklah dengan menimbulkan suara yang amat keras pintu kuil itu terlempar jauh terkena tendangan dasyatnya. Waktu itu darah yang mengalir di seluruh badan nenek iblis penghalang jalan itu belum lancar kembali, karena dia belum punya tenaga untuk merangkak bangun, terlihatlah sengaja dia rebah terlentang di dalam kuil dan pura-pura pejamkan matanya. Begitu majikan ular Ye Utoahe berhasil menendang rubuh pintu kuil sekali pandang saja dia sudah melihat nenek iblis penghalang jalan yang rebah di atas tanah itu, dia tidak tahu kalau sebelumnya nenek iblis penghalang jalan itu tertotok. Jalan darahnya melihat sikapnya yang tidak pandang musuh dalam hati dia menganggap dia sengaja berbuat begitu, sehingga mau tak mau dia dibuat tertegun juga, teriaknya dengan keras. Nenek Bangsat, cepat bangun, lebih baik kita tentukan siapa yang kuat siapa yang lemah saat ini juga. Eh, eh titik seru nenek iblis penghalang jalan itu dengan setengah jengkel dari tadi aku sudah bilang kalau bicara sedikit perlahan, aku sudah mau tidur kau ganggu lalu titik hei Bangsat tua kau mau berbuat apa? Majikan Ular Ye Utoahe begitu melihat dia tidak pandang sebelah mata pun kepada dirinya saking gusarnya air mukanya tanpa terasa sudah berubah merah padam dengan melototkan sepasang matanya bentaknya dengan keras. Ayoh bangun, kalau tidak jangan salahkan lohu turun tangan terlebih dulu. Nenek iblis penghalang jalan yang melihat Tiden bersembunyi di balik pintu kuil segera dalam hati tahu kalau keadaannya tidak berbahaya. Segera dia balikan tubuhnya dengan wajah menghadap ke belakang ujarnya dengan perlahan. Oh oh bagus sekali, coba punggungku ini gatal cepat garukan yang keras. Bagaimanapun juga pengalaman majikan Ular itu amat luas, melihat dia berbuat begitu segera tahu kalau ada sesuatu yang tidak beres, karena dia tidak berani langsung masuk ke dalam kuil, melainkan dengan berdiam diri di depan kuil sepasang matanya menyapu sekejap ke sekeliling ruangan itu, tanyanya dengan suara berat, di mana bangsa cilik itu. Sudah aku telan hidup, hidup, sahut nenek iblis penghalang jalan itu senaknya. Nenek bangsa bagus sekali perbuatanmu, lo mau lihat seberapa tinggi kelihayanmu. Di tengah suara bentakan tangan kanannya diayunkan dengan menggunakan seruling iblis di tangannya sebagai senyata rahasia, dengan dasyatnya dia menyambit mengarah punggung nenek iblis penghalang jalan itu. Sereet suara yang amat memekikan telinga bergema di dalam ruangan kuil itu. Sepasang tangan nenek iblis penghalang jalan itu segera menekan tanah, tubuhnya dengan cepat melayang kurang lebih tiga depa ke atas menghindarkan diri dari sambitan seruling iblis itu. Kemudian dengan sedikit mengubah gerakan dengan ringannya dia melayang ke bawah kembali dengan sikap bersila, dengan air muka penuh senyuman mengejai ujarnya. Hei Ye Utoahe! Kau sungguh begitu tidak mampu. HMM.Dengus Ye Utoahe dengan amat dingin. Lohu masih mengira kau tidak berani ambil keputusan. Ayuh kalau berani masuk ke sini. Kau yang keluar, bentak majikan ular Ye Utoahe sambil mengetukan tongkat berkepalakan ular itu ke atas tanah. Lapangan di luar sangat lebar kalau kau berani, ayuh keluar kita bertanding di luar. Mendadak, suara teriak aneh dari kakek Kura Kura Futong Seng berkumandang keluar dari belakang kuil, jika didengar dari suara jeritan itu jelas dia sudah menemui serangan yang di luar dugaannya. Air muka majikan ular segera berubah sangat hebat, dengan cemas teriaknya. Fuheng kau kenapa? Terdengar suara bentrokan senyata tajam yang sangat ramai diiringi dengan bentakan nyaring berkumandang datang, kemudian terdengar suara teriakan dari kakek Kura Kura Futong Seng itu. Ye U Heng, budak itu berada di sini titik. Tiden yang mendengar William In sudah turun tangan melawan kakek Kura Kura dalam hati segera merasa khawatir, dia tahu dengan kepandaian silat William In sekarang masih bukan tandingar dari kakek Kura Kura itu, jika bertempur lama-kelamaan dia pasti akan kalah, karenanya dia tidak berani berlaku ayal lagi, dengan perlahan dia putar tubuh keluar dari balik pintu itu. Majikan ular yang melihat munculnya Tiden secara mendadak dari balik pintu dalam hati Betu satu betul merasa sangat terkejut sekali, dengan tergesa-gesa dia meloncat mundur ke belakang. Tapi, hampir bersamaan waktu sepasang kakinya meninggalkan permukaan tanah untuk mengundurkan diri ke belakang, serem tetan sinar pedang dengan amat cepatnya sudah berkelebat di depan tubuhnya. Aduh! Suatu jeritan yang amat mengerikat segera berkumandang keluar dari mulutnya. Tubuhnya melanjutkan gerakannya meloncat mundur ke belakang, sedang sebuah lengan kirinya beserta tongkat berkepala ular yang sudah terputus menjadi dua menggeletak jatuh tepat di depan pintu kuil. Kakek kura-kura yang sedang bertempur amat seru dengan wilianin di belakang kuil ketika mendengar suara jeritan ngeri dari majikan ular dengan cepat segera tanyanya. Yeu Heng, kenapa kau? Majikan ular tetap tidak menjawab, dengan menahan memancarnya darah segar dari lengan sebelah kirinya dengan cepat dia balik tubuh dan melarikan diri dari sana. Bersamaan waktu itu juga Tiden pun meloncat setinggi tiga kaki melewati kuil bobrok itu dan meloncat turun ke belakang lapangan kuil itu. Terlihatlah wilianin sedang bertempur amat seru melawan kakek kura-kura Futong Seng, lengan kiri kakek kura-kura itu terlihatlah basah oleh darah yang mengalir keluar, kelihatannya luka. Itu berasal dari tusukan wilianin yang menyerang secara tiba-tiba. Tapi dikarenakan luka itu bukan tempat yang penting maka tidak sampai membahayakan jiwanya. Saat ini tongkat kayunya diputar dan dimainkan dengan amat dasyat sekali, angin sambaran yang menderu membuat pasir pada beterbangan memenuhi angkasa ternyata dia berhasil merebut kedudukan di atas angin. Tapi titik ketika dilihatnya Tiden munculkan diri dari balik kuil itu semangat bertempurnya seketika itu hilang lenyap tersapu dari dalam badannya. Dia tahu kelihayan dari Tiden dan bisa menduga tentu majikan ular sudah terluka di tangan Tiden, karena itulah begitu melihat munculnya Tiden di sana dia tidak berani bertempur lebih lama lagi, tongkatnya di babat ke depan kemudian meloncat keluar dari lingkaran kalangan siap untuk melarikan diri. Melihat hal itu Tiden tertawa keras, teriaknya, Hei kura-kura tua, mau melarikan diri mudah saja, tapi lengan kirimu itu harus kau tinggal. Berkatanya belum selesai tubuhnya sudah meloncat ke tengah udara, kemudian menubruk ke arahnya. Walaupun kakek kura-kura itu melarikan diri terlebih dahulu tapi bagaimanapun juga ilmu meringankan tubuhnya bukan tandingan Tiden, belum beberapa jauh dia sudah tersesul oleh Tiden, terpaksa dia balikan tubuhnya untuk memberi perlawanan. Dengan seenaknya Tiden melancarkan serangannya sejurus demi sejurus tak putus-putusnya memaksa kakek kura-kura itu setiap kali mundur satu langkah ke belakang, ketika sampai pada jurus yang ketiga puluh mendadak terdengar Tiden membentak keras. Kena lengan kiri kakek kura-kura itu dengan diiringi suara bentakannya itu terlepas dari tempat semula. Dia menjadi melengak untuk beberapa saat lamanya kemudian baru menjerit ngeri, tubuhnya dengan sempoyongan mundur beberapa langkah kemudian tak tahan lagi terjatuh ke atas tanah dengan amat keras. Tiden tidak melanjutkan serangannya lagi, sambil mengibas-ibaskan pedang ujarnya. Cepat pergi, kalau tidak nyawamu pun segera ku cabut sekalian. Dengan menahan perasaan sakit kakek kura-kura itu menggunakan tangan kanannya menutupi bekas luka itu kemudian dengan menundukan kepala melarikan diri dengan cepatnya dari sana. Dengan demikian pertempuran pun sudah berakhir, di atas tanah hanya tertinggal ular-ular beracunnya majikan ular Yew Toa He yang sedang saling gigit-menggigit dengan amat serunya, membuat orang yang melihat pemandangan itu tidak terasa bergidik juga. Dengan perlahan William In menggunakan tangannya membereskan rambutnya yang terurai tidak karuan, ujarnya dengan perlahan. Majikan ular itu juga kau kutungi lengan kirinya. Benar, manusia semacam mereka ini walaupun binasa juga tidak ada harganya, tapi Tian Maha Agung dengan terputusnya satu lengan mereka kemungkinan sekali sejak kini tidak berbuat jahat lagi. William In memandang lagi ke arah bangkai-bangkai ular beracun yang saling bunuh-membunuh itu, ujarnya sambil tertawa. Bubuk mihun yoknya nenek iblis penghalang jalan itu amat lihai sekali, di mana dia sekarang? Masih berada di dalam kuil. Kau punya maksud berbuat apa terhadap dia? Lepaskan saja. Itu pun baik juga sahut William In sambil berjalan menuju ke dalam kuil. Tidak peduli bagaimanapun juga jika tidak ada bubuk mihun yoknya itu barisan selaksa ularnya majikan ular juga tidak bisa kita pecahkan dengan demikian mudahnya. Kedua orang itu dengan perlahan berjalan ke depan kuil kemudian berjalan masuk ke dalam ruangan, tapi seketika itu juga mereka dibuat tertegun. Kiranya nenek iblis penghalang jalan itu sudah tidak berada lagi di dalam kuil itu. Hem, larinya sungguh amat cepat seru William In sambil tertawa. Mungkin dia takut kita ingkar romongan kita karenanya secara diam-diam sudah melarikan diri. Ayoh, kita pun harus pergi juga ujarnya kemudian sambil putar tubuh berjalan keluar dari dalam kuil. Kuda angsan hekmu itu, aku tambat di pohon cemara di belakang kuil. Kuda tunggang anti-den berada tepat di bawah tangga depan kuil itu, dengan menggunakan pedangnya diam menyingkirkan bangkai-bangkai ular berbisa di sekitarnya kemudian dengan menuntun kuda tunggangnya meninggalkan tempat itu. Kedua orang itu sesudah menemukan kembali kuda angsan hek yang ditambat di belakang kuil barulah bersama-sama meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanan ke depan. Hei, ujar William In di tengah perjalanan, majikan ular, kakek kura-kura serta nenek iblis penghalang jalan sudah bisa kita lalui, entah selanjutnya masih ada siapa lagi yang datang mencari gara-gara. Siapa tahu, aku sangat mengharapkan bisa memperoleh keterangan kitab pusaka Ie Chin Keng itu. Ilmu silat yang termuat di dalam kitab pusaka Ie Chin Keng itu belum tentu lebih tinggi dari kepandaian silatmu sekarang ini, kau mendapatkannya buat apa? Berikan orang lain. William In menjadi melengap. Apa arti perkataanmu? Jika kitab pusaka Ie Chin Keng itu aku berikan kepada orang pertama yang datang merebut, maka orang-orang dari bulim lainnya segera akan tahu kalau aku tidak ada kitab pusaka Ie Chin Keng lagi, dengan begitu mereka pun tidak akan datang mencari gara-gara lagi. Mendengar penjelasannya itu William In baru paham, tanpa terasa dia tertawa geli ujarnya. Care ini bagus sekali, bagaimana kalau kita buat sejilid kitab pusaka Ie Chin Keng yang palsu kemudian diberikan kepada orang lain? Tidak bisa, sahuti dan cepat sambil gelengkan kepalanya, hal ini semakin merepotkan kita. Untung saja tiga hari lagi kita akan tiba di rumah, asalkan sudah berada di dalam benteng pek, kiampok kita tidak akan takut urusan lagi. Aku kira belum tentu, masih ada orang-orang dari anjing langit rasa bumi serta huasyo-huasyo dari siulimpe harus kita hadapi. Soal itu gampang sekali kita selesaikan ujar William In sambil tertawa, orang-orang dari anjing langit rasa bumi bisa kita selesaikan dengan mengandalkan kepandayan silat, sedangkan huasyo-huasyo dari siulim aku kira dengan kedudukan ayahku di dalam bulim perkataannya bisa dipercaya oleh mereka. Hehehe, semoga saja memang demikian. Kuda tunggangan mereka berdua dengan cepatnya melanjutkan perjalanan ke depan, tidak lama kemudian sampailah mereka di depan sebuah kota yang cukup besar, tanya Tiden kemudian. Ini kota Kiongang bukan ehm, benar. Malam ini kita istirahat dulu di dalam kota, besok pagi kita lanjutkan perjalanan kembali. William In angkat kepalanya memandang sekejap keadaan cuaca, ujarnya kemudian. Jarak hingga hari gelap masih ada setengah jam, kita masih bisa melanjutkan perjalanan sejauh sepuluh li. Tiden tersenyum. Sebelum hari gelap carilah penginapan, kokokan ayam jago tanda pagi hari tiba, pernahkah kau dengar perkataan ini? Kepandayan silatmu sangat lihai, kita takut apalagi Tiden tersenyum lagi. Aku teringat akan petunjuk dari ayahku, menemui jembatan turunlah dari kuda, menemui tebing janganlah berebut, menginap waktu hujan turun hati-hati orang yang berjalan malam, kokokan ayam jago menandakan pagi hari, jika bisa mengikuti perkataan ini maka selama mengadakan perjalanan tidak akan menemui bencana. Baik, baik, mari kita menginap dulu di dalam kota malam ini. Hari lewat dengan amat cepatnya, tidak terasa tiga hari sudah dilewati tanpa terjadi suatu urusan apapun. Malam hari itu kedua orang akhirnya sampai juga ke dalam benteng Pek Kiampo dengan selamat. Wicitu itu pocu dari benteng Pek Kiampo begitu mendengar putrinya kembali dengan selamat menjadi amat kegembira sekali, dengan cepat dia menyambut sendiri kedatangan mereka, ujarnya dengan girang sambil mencekal kencang tangan putrinya. Inji, kau tidak terluka bukan? Saking girangnya William In tidak bisa menahan menetesnya titik-titik air mata, sahutnya dengan girang. Tidak, Tia, kau lihat putrimu baik-baik bukan? Wicitu mencekal kencang juga tangan Tiden, dengan menahan penuh berterima kasih hujarnya, tikau tahu, lo hu entah harus berbuat bagaimana untuk mengucapkan terima kasih ini. Hal ini adalah kewajiban boampua, harap pocu jangan pikirkan di dalam hati. Dengan menggandeng tangan Tiden serta putrinya Wicitu segera balik tubuh berjalan kembali ke dalam benteng. Ayo jalan, kita bicara di dalam saja. Tua muda tiga orang segera berjalan masuk ke ruangan dalam dan duduk saling berhadap-hadapan. Tiden tahu tentunya dia ingin sekali mengetahui kejadian yang sudah terjadi, segera dia menceritakan dengan amat jelas seluruh kejadian serta peristiwa yang terjadi di tengah jalan. Terima kasih telah menonton!